Kita beralih ke informasi lainnya, sidang lanjutan peninjauan kembali PK-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar pada hari ini di pengadilan negeri kota Cirebon dengan menghadirkan seorang saksi fakta. Pada hari ini pula pemirsa dijadwalkan digelar sidang perdana PK terpidana sumber hidup kasus Vina yaitu Sudirman. Sidang peninjauan kembali PK-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar untuk yang ke-9 kalinya di ruang sidang cakra pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat pada hari ini. Dalam persidangan hari ini kuasa hukum para terpidana menghadirkan saksi fakta testimoni Titin Priyalianti yang juga merupakan kuasa hukum dari Saka Tata, mantan terpidana kasus Vina dan Sudirman terpidana seumur hidup kasus Vina pada tahun 2016 silam. Dalam keterangannya kepada majelis hakim, Titin menyebut melihat ketakutan para terpidana pada saat itu. Yang tahu peristiwanya di 2016 itu kan saya yang hadir di situ, saya kan melihat ketakutan mereka seperti apa. Mereka tidak memiliki kesalahan tetapi mendapat penyiksaan luar biasa. Jangankan mereka, saya yang waktu itu mendampingi Saka Tata dan tidak pernah mendampingi, tetapi begitu diyakinkan kalau misalnya yang dewasa saja sudah mengakui perbuatannya, Saka mengakui perbuatannya, kemudian kalau misalnya saya enggak tanda tangan, akan dialihkan oleh pengacara yang di tujuh negara, sementara dari tanggal 1 saya sudah nyari mereka. Tidak hanya mendengarkan keterangan saksi fakta testimoni Titin Priyalianti, kuasa hukum para terpidana juga menyerahkan bukti tertulis kepada majelis. Oke, sidang pada hari ini masih melanjutkan sidang dengan pemohon 6 terpidana yang akan diisi pertama itu oleh saksi fakta, yaitu kuasa hukum yang terlibat di dalam pendampingan kasus ini pada tahun 2016. Nah, setelah itu kita akan menyerahkan bukti-bukti tertulis kepada majelis, setelah itu kita akan masuk kepada sidang perdana dengan pemohon Sudirman. Kita harapkan pada hari ini kita dapat membacakan memori PK-nya. Pada sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini, majelis hakim juga telah mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat. Sidang pun berakhir pada pukul 1 siang tadi. Persidangan akan kembali dilanjutkan hari Kamis 26 September besok. Kuasa hukum para terpidana akan menghadirkan satu saksi, yakni saksi ahli teknologi informasi. Sementara itu sidang perdana peninjauan kembali dengan terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki, Sudirman, juga digelar hari ini di pengadilan negeri kota Cirebon pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, Margareta Novita, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Dalam sidang lanjutan peninjauan kembali PK 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, pada hari ini pengadilan negeri kota Cirebon mengabulkan proses sidang pemeriksaan setempat di lokasi kematian Vina dan Eki. Pada Rabu siang tadi, majelis hakim pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat, mengabulkan permohonan dari tim kuasa hukum 6 terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk bersama-sama mengecek tempat kejadian perkara atau pemeriksaan setempat. Pengabulan ini terkait proses sidang pemeriksaan di lokasi kematian Vina yang terjadi 8 tahun silam di kampung Saladara dan Flyover Talun. Dalam sidang pemeriksaan setempat atau lokasi ini akan menghadirkan sejumlah saksi yang mengetahui terjadinya peristiwa kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena dalam perkara ini, kami selain kami melupas kodis pengadilan yang sudah bekas-bekas yang sudah dikutuskan, kami juga meyakini bahwa ini adalah peristiwa kecelakaan. Nah, dalam peristiwa kecelakaan ini kan belum pernah ditugas, belum pernah kita diperiksa oleh penyidik dan lain sebagainya. Pernah waktu itu diperiksa oleh polisi talun, tapi saya juga tidak tahu bagaimana jadi hilang, itu saja gitu. Mas seberapa penting sih Pak NLPSI dan untuk pemeriksaan di lokasi? Penting Pak, karena kita ingin meyakinkan yang mulia Majelis Pak Kama Agung bahwa penyidik ini tolong dipikirkan bahwa ada asusi, ada kemungkinan bahwa itu kecelakaan. Pemirsa, hari ini sidang lanjutan peninjauan kembali, 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali digelar di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Pada hari ini juga dijadwalkan digelar sidang perdana peninjauan kembali dengan terpidana Sudirman. Lalu bagaimana jalannya sidang pada hari ini? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Margareta Novita, langsung dari pengadilan negeri kota Cirebon. Margareta silahkan, apa yang menjadi poin-poin penting dalam persidangan hari ini? Selamat petang Aditya, Gina dan juga pemirsa untuk sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Ini tadi dengan agenda mendengar kesaksian saksi fakta tesimoni Titin Prialianti sudah berakhir atau telah usai pada pukul sekitar 1 siang. Dan kemudian petang ini dilanjutkan oleh sidang PK perdana dengan nama termohon Sudirman yakni juga salah satu terpidana kasus Vina. Nah sebelum masuk kepada sidang perdana Sudirman, ini ada hal yang bisa kami sampaikan mengenai hasil sidang PK 6 terpidana yakni majelis hakim mengabulkan permohonan kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina untuk melakukan pemeriksaan setempat. Yakni rencananya akan dilakukan pada tanggal 27 September 2024 yakni Jumat besok sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah tadi juga kuasa hukum dari 6 terpidana juga memohon kepada majelis hakim untuk menghadirkan satu saksi ahli IT guna memeriksa bukti enkripsi ataupun ekstrasi HP milik saksi Widi. Nah kemudian juga ada pun hakim tadi juga memberi tiga persyaratan untuk berlangsungnya pemeriksaan setempat yakni hakim meminta kuasa hukum untuk menjaga ataupun memastikan penjagaan pengamanan ketika pemeriksaan setempat ini berlangsung. Kemudian hakim juga meminta agar PS ini tidak dilakukan pada malam hari dan meminta terpidana untuk tetap di Lapasko Sambi. Dan saat ini masih berlangsung sidang PK terpidana dari Sudirman. Untuk sebenarnya demikian kembali ke Aditya dan Gina di studio. Baik terima kasih Marga Retano Vita mengabarkan langsung dari pengadilan negeri Cirebon dan selamat kembali bertugas.